Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amerika Serikat dan Rusia adalah dua negara di dunia dengan program pengembangan senjata hypersonik aktif Pentagon diperkirakan sedang mengembangkan 9 sistem hypersonik yang diluncurkan melalui udara, laut, dan darat baik yang berjenis sistem Bruce Clyde dan rudal jelajah bertenaga scramjet Begitu juga dengan Rusia yang telah melakukan banyak uji coba rudal hypersoniknya Nah guys, bagaimana dengan Indonesia? Rupanya Indonesia pun tengah berupaya untuk bisa memiliki rudal hebat seperti Rusia dan AS seperti yang telah dilakukan China Penasaran rudal apakah yang sedang dikembangkan oleh ilmuwan Indonesia? Akan kita bahas bersama dengan pembahasan rudal hypersonik Rusia dan AS AGM-183A adalah salah satu dari beberapa program hypersonik yang dikerap Lockheed Salah satu program yang disebut sebagai hypersonik konvensional strike weapon dilaporkan ditutup awal bulan ini karena pemotongan anggaran Sistem ini pertama kali dikerahkan untuk tujuan pengujian di atas bomber B-52 Stratofortress pada Juni 2019 dan pengerjaan rudal itu diharapkan selesai pada Desember 2022 Rudal sedang dikembangkan untuk digunakan di atas pesawat pembom strategis Angkatan Udara Amerika dan membawa peluncur hypersonik yang disemunyikan di dalam pendorong roket yang dimaksudkan untuk mempercepat kecepatan hypersonik setelah itu peluncur yang membawa hulu ledak akan meluncur ke target dengan kecepatan hingga 20 mah atau lebih dari 24.500 km per jam Kini, raksasa pertahanan Amerika Serikat Lockheed Martin merilis rendering yang dihasilkan komputer AKM-183A Air Rapid Launch Weapon, sebuah sistem rudal hypersonik bernilai 988 juta USD yang sedang dikembangkan oleh perusahaan itu sejak pertengahan 2018 Rusia telah menguji coba rudal hypersonik Zircon yang dirancang untuk menyerang kapal di laut dan menyerang target di darat dengan kecepatan hingga 9 mah Kecepatan ini memberikan pertahanan rudal musuh sedikit waktu untuk bersiap Zircon dirancang untuk menggunakan kecepatan untuk menembus sistem pertahanan udara musuh Tergantung pada profil penerbangan rudal sebuah kelompok tempur kabal induk Amerika yang dilindungi oleh sistem tempur Aegis akan memiliki waktu antara 2 menit 20 detik untuk mendeteksi, melacak, dan menebak jatuh rudal Rudal itu akan dipersenjatai dengan hulu ledak konvensional atau nuklir Zircon telah dikembangkan selama beberapa tahun dan keberadaannya dikonfirmasi pada Februari 2019 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin Putin menyatakan rudal itu mampu terbang dengan kecepatan 9 mah dan memiliki jangkauan 1000 km Dalam tes terbaru ini, penerbangan Zircon dilaporkan menyerang target pada jarak sekitar 500 km Tidak banyak yang diketahui tentang detail Zircon Menurut Putin, rudal itu berbagi beberapa bagian dengan rudal jelajah serang darat kaliber sebagai langkah penghematan Putin juga mengatakan Zircon akan dibawa oleh kapal perang permukaan dan kapal selam Indonesia memiliki senjata tempur yang bikin negara tentaga healer rudal permukaan ke darat yang didukung oleh turbojet kecil dan memiliki sayap untuk mencapai jarak terlebih dari 45 km atau 28 mil Rudal ini menggunakan banduan GPS untuk pekerjaan melawan target tetap dan dilengkapi fitur anti radar dan anti jamming Senjata tempur ini telah dikembangkan seluruhnya di Indonesia Rudal ini diklaim berdaya jangkau cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan yang sangat besar Rudal yang diberi nama petir itu dapat ditembakkan dari darat atau dari kapal perang dan dapat juga ditembakkan dari rel peluncur dengan roket booster Mampu terbang menjelajah pada ketinggian rendah dan kecepatan sekitar 260 km per jam Rudal mampu membawa hulu ledak seberat 10 kg buatan PT Dahana Total berat keseluruhan rudal petir adalah 20 kg dengan panjang 1,85 meter dan lebar dengan sayap 1,55 meter Rudal petir V101 sudah memiliki perangkat yang terbilang cukup canggih Petir V101 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran Selain mengadopsi teknologi penginderaan Petir V101 juga mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan speaker Nantinya, rudal petir akan ditanamkan prosesor tingkat tinggi untuk memproses data sasaran tembak Sayangnya, petir belum dirancang untuk mengajar sasaran bergerak jadi masih disetting untuk mengacurkan target statis Dengan program yang ditanam, rudal petir sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik dapat disetting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak Dengan titik kerendahan terbang berada pada ketinggian 20 meter Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga meminimalkan untuk terpacau oleh radar dan menghindari frekuensi yang berubah-ubah serta mereduksi resiko di jeming Ayo bos, terus kembangin bos Masa kalahama China and call root Ya gak berai Oke deh berai Gua Ovin Pamin undur tiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!